Terima kasih. Saya ingin menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif, entah itu eselon 1, eselon 2, tentunya akan juga menyerah pada eselon-eselon di bawahnya. Kajiannya sudah kita lakukan dan tidak ada yang membuat seperti studi luar dewi. Fungsi tidak harang saja itu. Ya, Prokontra Wacana TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil kepala daerah. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, Anda sejak dulu sosok yang mendorong reformasi TNI pasca Orde Baru. Bagaimana Anda melihat Wacana untuk menjadikan perwira TNI yang masih aktif sebagai kepala daerah? Pelaksana tugas kepala daerah tepatnya. Baik, ini pasti ada latar belakangnya dan hal ini akan menyangkut dasar-dasar hukum lekalistik yang saya juga tidak terlalu mendalami. Tapi ini merupakan sebuah bagian, elemen dari sebuah masalah yang lebih besar. Yaitu pertama adalah internal TNI tentang manajemen personalianya. Ada kelebihan personalia di dalam struktur TNI. Sehingga ini memudahkan personil TNI itu untuk ditugasi di tempat-tempat yang dianggap perlu. Satu. Yang kedua adalah juga pejabat kepala daerah ini itu cukup banyak, cukup lama. Sebenarnya artinya anggota atau perwira TNI mungkin Polri adalah warga negara Indonesia yang paling bisa dipercaya. Tentang efektivitas tata kelola pemerintahan mulai dari efektivitasnya sampai dengan kemungkinan kalau ada masalah-masalah ideologis. Kita lihat saja dengan hirup pikuk politik selama ini, bahwa hal itu bisa muncul kalau memang itu tetap berada diisi oleh dari kalangan sipil. Terutama yang mewakili partai politik dengan tarik ulurnya, yang terkadang juga mempunyai muatan-muatan hingga bernuansa ideologis. Ini menjadi sebuah risiko bagi perjalanan pembangunan politik Indonesia padahal banyak sekali dan memang harus diisi. Itu adalah saya melihat, itu adalah karakteristik kedaruratannya. Dan oleh karena itu, saya lebih melihat bahwa masalahnya adalah tingkatkan efektivitas dari kelembagaan-kelembagaan sipil untuk bisa mendapatkan trust di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai. Tidak perlu menarik-menarik militer dalam tugas-tugas yang seharusnya memang tanggung jawab sipil. Masalah Rof, kekhawatiran terbesar Anda kalau memang pelaksana tugas kepala daerah akan diduduki oleh tentara aktif. Apakah itu dari TNI atau kalau kita bicara dari Polri? Jadi gini, ada tiga hal ya. Pertama dalam aspek politik. Dalam aspek politik, mengacu berbagai pemikiran politik tentang militer dan politik, itu menyebutkan bahwa paling tidak ada empat faktor yang menjadi mendorong militer itu berpolitik, Mbak. Yang pertama itu menurunnya kredibilitas pemerintahan sipil. Yang kedua adalah konflik di antara elit politik sipil. Yang ketiga adalah gangguan keamanan dalam negeri. Yang keempat adalah persepsi ancaman yang lebih dominan ke dalam ketimbang keluar. Nah, dengan adanya jabatan sipil yang masuk oleh militer aktif gitu, di luar yang diatur di dalam pasal 47 Undang-Undang TNI, maka kita bisa menyimpulkan masuknya, diberikan ruang militer ke dalam jabatan sipil yang selama ini sudah terjadi dan akan dimasukkan dalam posisi-posisi pejabat sementara di gubernur, itu sesungguhnya menunjukkan tingkat kredibilitas pemerintahan sipil menurun. Karena apa? Dengan kata lain, elit pemimpin sipil juga memiliki kualitas yang menurun. Ini persoalan dalam demokrasi di Indonesia. Nah, pintu ini... Resiko terbesarnya, kalau memang jabatan-jabatan itu, kalau kita bicara spesifik kepala daerah, diduduki oleh militer aktif, apa resiko terbesarnya? Dalam konteks internal TNI, itu akan melemahkan profesionalisme militer. Karena tugas utama militer adalah dipersiapkan untuk perang, bukan dipersiapkan untuk berpolitik atau menuduki jabatan sipil. Itu. Yang berikutnya adalah... Dalam konteks publik, kehidupan kita bernegara kalau PLT kepala daerahnya tentara aktif? Ya, persoalannya adalah kalau nanti ada satu bentuk pelanggaran hukum, misalkan gubernurnya itu yang juga militer aktif gitu ya, atau... Itu ketertundukan dalam sistem peradilannya, dia masuk ke sistem peradilan mana? Menurut Undang-Undang 3197 berdasarkan Pak Junior tadi, dia dalam peradilan militer. Jadi akan banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi? Komplikasi secara hukum, misalnya terkait dengan akuntabilitas hukum paska mereka menduduki itu. Pak Agus, Anda juga sependapat Anda melihat memang kalau secara simpel lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya kalau memang nanti PLT kepala daerah ada tentara aktif di sana? Ya, saya katakan ini ada latar belakang kedaruratan. Sehingga memang ini perlu dilaksanakan masalah-masalah yang timbul akan diselesaikan dalam cara yang seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Tapi utamanya adalah selamatkan dulu adanya kedaruratan ini dalam rangka pembangunan bangsa. Tapi bahwa ya ada potensi komplikasi itu sesuatu yang memang akan diprediksi dan itu sesuatu kekhawatiran itu valid. Anda sependapat dengan itu ya Pak Agus. Valid ada kekhawatiran bahwa akan muncul komplikasi-komplikasi kalau memang itu terjadi. Bisa diselesaikan itu. Baik, kita akan bahas setelah ini soal Panglima TNI. Karena akhir bulan November atau awal bulan November Panglima TNI akan pensiun dan Presiden akan menetapkan siapa calon Panglima TNI yang baru. Siapa sosok yang pas untuk menjadi pemimpin serdadu daerah baru? Kita bahas setelah pariwara. Tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.